Umat Yung Hoa melaksanakan persembahyangan pada malam pergantian tahun baru Imlek di Wihara Darma Bakti Petak 9. Sejumlah persiapan telah dilakukan dan berikut laporan reporter Jabar Haida dari Wihara Petak 9, Gelodok, Jakarta Barat. Pemerintah Wihara Darma Bakti Petak 9 di kawasan Gelodok, Jakarta Barat menjadi satu dari 41 wihara yang melaksanakan peribadatan pada perayaan tahun baru Imlek 2574 Kongsili. Kapasitas ini sudah 100% dan diperkirakan di Wihara Darma Bakti ini ada sekitar 5.000 umat yang nantinya akan beribadah yang mana terbagikan dalam sejumlah sesi dan satu sesi ini maksimal adalah 100 orang agar bisa lebih tertib dan juga kondusif. Sementara untuk persiapan dari pengamanan sendiri memang sudah disiagakan oleh Polres Jakarta Barat diantaranya adalah penyagaan dari 56 polisi kemudian juga terdapat lebih dari 600 unsur masyarakat yang nantinya akan melakukan penertiban agar umat ini bisa menjalankan peribadatan secara aman dan juga nyaman. Kemudian untuk jam operasional khusus untuk perayaan tahun baru Imlek ini memang 24 jam dibuka hingga dengan 22 Januari pada pukul 10 malam. Dan tadi juga Kapolres Jakarta Barat menyampaikan agar umat yang melaksanakan peribadatan pada perayaan Imlek ini diberikan keberkahan kemudian juga kesejahteraan hingga rejeki yang melimpah. Dari Jakarta, Camarhaen dan Novan Dwi, AINews melaporkan.